Pemirsa pada bulan Mei 2024 terjadi inflasi month-to-month sebesar 0,19 persen, inflasi year-on-year sebesar 1,88, serta inflasi year-on-year sebesar 3,55 persen. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibil memaparkan penyumbang utama inflasi bulan Mei 2024 secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,15 persen. Komunitas penyumbang utama inflasi antara lain, cabai merah, bawang merah, kopi bubuk, cabai hijau, putai, kangkung, terong, bayam, udang basah, jengkol, sigaret kretek mesin atau SKM, ikan lele, salak, kerang, susu cair kemasan, cabai rawit, labu, buncis, jagung manis, dan kacang panjang. Di bulan Mei ini memang terjadi inflasi, ini agak anomali ya, karena biasanya abis lebaran itu kan deflasi, dari pola-pola sebelumnya itu abis lebaran deflasi, tapi jadi bulan Mei ini masih inflasi, padahal secara nasional sudah deflasi, artinya memang siapi polanya atau berbeda dibandingkan dengan negara nasionalnya. Walaupun ya inflasinya 0,19, tapi 0,19 ini hati-hati, karena ini justru lebih besar dibandingkan dengan bulan kemarin. Kalau bulan kemarin kan 0,18 ya, nah kita berharap di bulan Mei ini habis lebaran dibawah 0,18, ternyata 0,19 aja dari penamatan lapangan, 0,19 ini gabungan dari Perinci, Tunguh, dan Kota Jawa. Jadi inflasi yang tinggi di bulan Mei ini, karena inflasi bungunya memang tinggi. Inflasi bungunya itu di atas 0,5, yaitu 0,67. Di saat kerinjinya deflasi, sama Kota Jambinya inflasinya kecil. Jadi kalau bulan kemarin PR-nya adalah kerinci, bulan ini PR-nya kecil. Sementara penyumbang utama inflasi bulan Mei 2024 secara year-on-year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan andil sebesar 2,58 persen. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah cabai merah, bawang merah, beras, kentang, daging, ayam ras, sigaret kretek mesin atau SKM, kopi bubuk, petai, bawang putih, gula pasir, cabai hijau, sigaret kretek tangan, terong, telur ayam ras, bayam dan cabai rawit. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil sebesar 0,28 persen. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah umas perhiasan. Kelompok pakaian dan alas kaki dengan andil sebesar 0,21 persen. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah baju muslim wanita. Terima kasih telah menonton!